Ngomongin lamaran Semi kan keluarganya jauh ya disana gitu kan Terus juga memang kedua orang tuanya masih kerja gitu kan Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Serta share ke teman-teman kalian Alhamdulillah baru di Laman Tapi di Amsterdam kemarin yaudah gitu aja Surprise gak sih tapi? Iya aku bener-bener enggak kepikiran sama sekali Aku pikir ya kita cuma jalan-jalan aja kan Nah disana juga tujuannya buat holiday terus ketemu keluarganya juga Terangologinya mungkin gimana? Terangologi di lamarnya itu gimana? Ceritanya, jadi kita lagi jalan-jalan ke Amsterdam Terus aku emang sempet kayak 3 bulan lalu aku bilang kayak Aku mau doang di Amsterdam jalan-jalan kayak pake bot gitu kayaknya lucu deh Karena belum pernah jalan-jalan pake gitu Terus tiba-tiba dia ngajakin kesitu Aku pikir yaudah karena dia mau ngajakin aku jalan-jalan Ternyata dia mau di lamar Terus waktu pertama kali responnya seperti apa? Shock Shocknya pasti shock banget karena itu pertama kali aku merasakan Yang namanya di lamar Ternyata rasanya seperti itu Terus ya dan seneng juga bersyukur hubungannya semakin membaik semakin serius gitu Saya gak ada perubahan nih Donny apa lu Donny? Saya gak ada perubahan gemukan segera Masa ini gemukan? Ya Allah Aku karena emang makan agak lebih banyak ya Karena kan kemarin liburan terus makanannya berat semua Keju-kejuan segala macem Jadi naik Tapi naiknya cuma sekilo kok Dua kilo Oke langsung jawab yes waktu dilamar? Iya jawab Gak jawab dulu nangis dulu Habis nangis ya shock yaudah yes Berarti berapa lama total hari jadi? Dua minggu Yang bikin mantep apa? Sebenernya lebih ke kita nyambung aja sih Kita punya visi dan misi yang sama Tujuan hidup yang sama Terus ketika aku pulang Aku pulang kerja Kita ketemu Dimana Jalan Main Terus ngobrol Itu nyambung Terus aku bisa sharing segala macem tentang kehidupan aku Nah yang disana dilamar Tapi kan ada keluarganya cowoknya juga Langsung kah ngomongin Tutang pernikahan? Iya tapi Ya itu masih proses Lagi-lagi aku gak bisa ngomong Kapan Karena memang Sekarang fokusnya aku Sekarang fokusnya aku Aku lagi Mau ada rilis single baru aku kan Jangan halu Dan itu single baru aku yang Aku yang bikin sendiri Jadi aku lebih fokus ke situ dulu aja Sambil berjalannya waktu Aku proses untuk Ngurusin pernikahan Tapi udah dikenai ke keluarganya? Hmm? Dari keluarganya ke mana? Udah kan Dari pertama awal-awal kita pacaran juga Penang Berarti kapan mau lamaran resmi? Iya nih resminya Ngomongin lamaran resmi kan keluarganya jauh ya disana Terus juga Memang kedua orang tuanya masih kerja Mereka bekerja Jadi aku gak bisa paksain Kapan waktunya untuk bisa datang kesini Ngelamar Karena kan butuh proses lama juga Habis lamaran Lalu harus bernikah juga Gitu kan Jadi kayaknya juga Masih perlu dipikirkan untuk ini Kira-kira lama setahun kah? Apa dua tahun kemudian? Panyak Setelah dilamar? Lama setelah dilamar? Ya ada lah Ada kemungkinan nikah di Angsterdam? Nggak Dia dan aku cinta Indonesia Yang kemarin kan Kalau kesempatan Angsterdam Kalau dilamar juga Atau orang tua? Iya Begitu aku selesai dilamar Dan memang cincinnya Memang dia dan orang tuanya yang cari Sendiri Aku juga surprise Abis aku turun dari botnya Setidak-tidak ada keluarganya disitu Jadi disaksikan sama mereka juga Cincinnya itu buka? Iya Liatin dong Banyak Liatin dong Nah Sini-sini kita Sini-sini Nah Keren